Biar gue ngeram Baiklah dalam kesempatan kali ini sekarang saya dan suami serta anak sedang berada di salah satu desa di negara Hungaria dan tepat di sebelah saya ini danau yang namanya Danau Bang di sini sangat bagus banget ya kalian bisa lihat pemandangannya dan untuk pengunjung di sini pun disediakan fasilitas seperti yang kalian bisa lihat tepat di samping saya ini merupakan toilet umur No you're not going to toilet Adi No come here Dan di sekitaran sana itu merupakan tempat penginapan hotel dan beberapa rumah yang bisa kita sewa kalau mau berlibur di sini dan itu merupakan bukit yang apa namanya tidak terlalu tinggi ya bukitnya tapi bagus banget terus disana juga ada hutan dan penduduk pun ada yang tinggal di sini gitu jadi di sekitaran danau sini terdapat rumah lokal penginapan restoran dan juga bukit serta small forest inilah anak saya dan suami saya yang sangat mencintai alam ya maunya digendong dia kalau jalan capek ya gimana nggak capek sekarang ini kan lagi musim dingin sepatunya juga berat bajunya juga banyak dan dingin jadi enakan juga digendong kalau digendong hangat betul nggak ada maunya digendong ya sukanya digendong nah ini dia nih namanya bank ini nama danaunya bank tapi nggak ada duitnya ya cuma nama aja bukan bank yang-bank yang itu dan seperti biasa perjalanan kita kita akan pergi ke forest kalau kita itu selalu perginya ke forest oh lihat di depan kita itu ada tempat menarik di sini kalian bisa lihat ya ini merupakan panggung di atas danau panggung di mana di sini ada tempat duduk para penontonnya oke sekarang kita mengerti ini merupakan tempat apa tempat konser tempat pertunjukan tempat pertunjukan kita lihat kita coba naik ke sini dan kita lihat oh jadi seperti inilah panggungnya wow konser di atas danau dikelilingi gunung dan hutan seru juga ya kayaknya ini di sini sepi banget ya ampun kalian bisa lihat ya pengunjungnya saat ini cuma kita aja bertiga dan di area yang seindah ini seluas ini jarang banget kita ketemu orang memang di sini itu tempatnya cakep-cakep tapi orangnya nggak ada nggak banyak makanya kalau kalian sini mau pindah ke sini yuk yuk mari biar rame ini tempat nah sekarang kita sudah berada di atas panggung yang tadi kita lihat ya ini panggung di atas danau mudah-mudahan nggak jebrot kalau jebrot ampun ya dingin bo dan inilah kita sudah sampai di tengah-tengah panggungnya jadi seperti ini ya coba kalian aku ini ngeri loh sebenarnya ngerekam dari sini deket banget soalnya nggak bisa berenang dalem-dalem uh cakep banget ya aduh tuh lihat tuh jadi kalian bayangin konser di sini terus penontonnya di situ tuh pada nontonnya silahkan berimajinasi ini merupakan salah satu patung di mana dipersembahkan untuk beliau yang bernama Zomurany hmm saya kurang tahu untuk beliau ini siapa sehingga patungnya berada di sini diabadikan atau dipersembahkan tempat ini untuk beliau ya sepertinya seperti itu mari kita cari tahu nanti dan ini merupakan jalan ke hutan ya yang tadi saya sudah bilang di sini nah sini area sini kita sudah masuk ke hutan ini rumputnya hati-hati licin berlumut oke sekarang planning kita kita akan putar ini danau kita akan olahraga memutari danau dan ini mari kita lihat lagi seperti yang kalian lihat kita sudah berada hampir tepat di ujung danau bang dan inilah jalan yang telah kita lalui pohon-pohon serta kita lihat di sini ada fasilitas olahraga ya mungkin dipergunakan untuk summer time tapi sekarang kosong aja sepi jadi ada lapangan dan itu hmm areanya dijaga CCTV oh ini tutup ya sepi banget ini lucu banget nih pohon-pohon ini nih ya dari sini pemandangannya tuh cantik dan akhirnya kita sudah sampai juga di ujung danau dan kita akan balik lagi ini ada patung entah patung apa belum tahu juga belum cari informasi mengenai patung ini oh ini dia ada tulisannya Oscar Peterson Sobrat a swing jazz kulturair ya di sini ada tulisannya sepertinya dia merupakan jazz musician baiklah kita telusuri lagi oh dia sudah menyeberang jembatan disana kita telusuri lagi areanya ya it's amazing place beautiful and silent pas banget untuk mengisi hari minggu di akhir eh hari minggu hari sabtu ya ini ya untuk mengisi kegiatan di akhir pekan menghindari keramaian dan tetap bisa menghirup udara segar wow small river here it's river opa come on adam you can do it you can do it come 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 yeay may soda and you water and you water come on you jadi ini ada sumai kecil yang tadi dari jembatan sebelumnya ya aliran jadi seperti inilah pemandangannya tepat diseberang dari danau sini danaunya dan ini aliran sungai ya let's go ternyata kita tidak bisa go back parkiran mobil itu tadi di sebelah sana ya di ujung deket banget tapi ternyata ditutup oleh hotel ini ini hotel yang dari seberang sana jadi ini merupakan hotel di samping danau yang biasanya rame di kunjungin kalau pas musim panas oke kita harus balik lagi ternyata baiklah sekian dulu jalan-jalannya dan terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dikarenakan sudah sore ya dan jam 4 saja sudah gelap serta cuaca yang sudah mulai berkabut dan selain itu semakin dingin juga jadi kalau di luar lama-lama kayaknya gak memungkinkan makanya kita memutuskan untuk segera pulang bagi kalian yang masih setia menyaksikan sampai habis video ini terima kasih banyak pastinya next time kita traveling lagi dan akan mempersembahkan video-video di tempat-tempat baru dan semoga corona segera berakhir jadi kita bebas lagi traveling around the world see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax